Asik, liburan Yeay, kita liburan ya kak Yuta Asik Iya Eh, kalian liburan-liburan aja Emangnya udah pada siap ujian nih? Udah dong, oh iya Kalian udah siang gak guys ujiannya? Kalau kan udah ya, Mia? Iya, kalau udah siap ujian Kita jalan-jalan dulu keliling kota Sakura ya Oke, aku ganti baju dulu Baru deh aku mau ke Mia, Mia, Mia Iya kak Yuta Kak Yuta udah siap Udah, kamu seorang yang ganti baju Iya, Mia ganti baju dulu ya, Mia Iya kak Sakura Karena kak Sakura ini Bosan di rumah aja Karena selama ada ular Raksasa si Thomas Itu kita gak bisa kemana-mana kan Hmm, ini aku bosan nih Di rumah aja terus Iya, Mia juga Makanya Mia mau ikut jalan-jalan dulu Eh, bajunya mau sama Dengan kak Yuta warna hijau Mana ya hijaunya ya Ini aja deh Ya udah, Mia udah cantik nih Mia Mia mau ke tempatnya kak Sakura sama kak Yuta dulu Mia, Mia Apa kak? Ngomong-ngomong, kita gak pake baju hijau kan? Eh, kak Yuta kenapa tuh? Aku gak bisa terbang ya Mia duduknya Ini karena aku ada kesaktiannya gitu loh Wih, nanti Mia diajarin Hmm, gak Saktian apa tuh si Yuta? Mia, ngomong-ngomong kan kita pake baju hijau nih Iya Nanti kalau kak Sakura ajak kita ke Ke, 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 ke apa ya? Eh, ke pantai kayak mana ya Mia? Kita bisa ditulis Enggak kok, kakak gak ngajak kalian ke pantai Tenang aja kalian Kakak cuman ajak kalian Keliling-keliling di kota Sakura ini aja kok Keliling-keliling aja Iya, daripada kita bosan di rumah ya kan? Yaudah deh, kak-kak duluan aja Nanti kami nyusul Yaudah, kak Sakura duluan deh ya Iya, kak Cepet ya nyusul, kak Sakura mau ambil udara segar dulu di luar Oke, kak Aduh, segar banget nih udaranya Yaudah, ya Mia kita Aduh, kenapa nih Mia? Yaudah deh, ya Mia kita nyusul kak Sakura Eh, kak Sakura dulu kak Sakura Kak Yuta, kita aja jadi pelibet Ayo, kak, kita nyusul kak Sakura Nanti kita ditinggalin jauh sama kak Sakura Iya, yaudah yuk Kak Sakura, kak Murat Kak Sakura Itu kak Sakura, kak Yuta Iya nih Mia, kak Sakura Iya Ayo, udah siapkan Udah dong Yuk, kita mau jalan-jalan hari ini Cari udah segar dulu lah ya di kota Sakura nih Udah ngup nih kak Sakura rasanya nih Udah, tapi kak ngomong-ngomong kok itu kayak aja raksasa besar gitu ya kak Apa sih, Yuta kok bisik-bisik gitu ngomongnya Sebentar ya, kak Sakura kesana dulu ya Kak, kemana sih? Kak Sakura bingung nih ha Kemana lah kak Sakura keluarnya di rumah Mia sama Yuta nih Bingung kak Sakura jadinya Itu loh kak, di rumah sakit itu loh Apa sih? Di rumah sakit, tengok dong di rumah sakit itu loh Oh, ada apa itu ya? Kak Sakura lapor dulu sama ibu polisi Iya Ibu polisi itu di rumah sakit ada apa ya bu? Oh, itu ada boneka Masa sih itu boneka bu Oh, iya Coba aja lah sakura yang lihat Iya bonekanya kok besar kali ya kak Ya sebentar gak sakura lihat dulu ya Kak Sakura pastikan Iya gak sih itu boneka Hati-hati kak Iya, iya, iya bentar ya Nanti kalau digigitnya Nggak kak, sakura pastikan dulu Itu boneka atau monster sih Kayaknya sih boneka ya Tapi kok besar sekali Aduh, jadi ngakak nih Udah ya Mio Iya yuk kak, kita lihat Aduh, ngeri banget ya Mio ya Iya, kayak boneka Tapi kenapa besar sekali ya Eh, Mio ngomong-ngomongin nih Kalau bisa ini Si ular laksasa gak ya Mio Nggak tau juga Mio Coba kak Yuta Kak Yuta pastikan deh Tanya ke boneka itu Eh boneka atau monster Itu gak tau lah Mio Coba kak Yuta tanya deh Pastikan Tapi kak Yuta di hati ya Iya Mio Udah Jangan sampai kak Yuta Di telannya Boksibo Kamu Boksibo ya Oho, aku Boksibo Aduh, kamu jahat gak ya Jahat? Apa itu jahat? Ngomong-ngomong kamu Enggak temannya Si ular laksasa enggak ya Thomas itu loyang Thomas Ular laksasa Thomas? Iya Siapa itu? Aku tidak tahu Ular laksasa Thomas Tunggu ntar aku pastikan Kamu mau gigit aku atau enggak Yaudah Aku masuk dulu ke dalam mulut kamu Kalau kamu gigit berarti kamu jahat ya Eh, yaudah Kamu coba aja Kalau aku telan berarti aku jahat Tapi kalau tidak berarti aku baik dong Eh, tapi kok kamu gak rasa geli gitu aku inyak-inyak Aku geli dong aku Kamu pijaknya pelan-pelan dong Lidah kamu lucu banget warnanya Lidah aku warna merah Memang kelihatannya seram Tapi aku kesini Hanya untuk memberitahu kalian Apa? Kalian hati-hati Karena di negara ini Di kota Sakura ini Akan ada serangan bertubi-tubi lainnya Aku tidak jahat Aku baik Oh, jadi kamu kesini cuma mau sampai Ke rakyat Yang ada di kota Sakura ini Iya Aku cuma mau ingatkan kalian Agar kalian berhati-hati ya semuanya Karena serangan di kota ini tuh Enggak habis-habisnya Ya, ngomong-ngomong kok tangan kamu Barna apa ya? Merah Kayak ular tombas kemarin ya? Iya, tapi aku tidak jahat Udah, Kak Sakura Ini namanya Nama boneka ini Boksibo Oh, namanya Boksibo Dia tadi kenapa Tidak menelan Yuta ya? Dia baik Yuta Iya, dia cuma mau sampai Kalau masih ada lagi monster-monster Yang mau serang dunia Sakura Apa? Ah, Mio takut, Kak Yuta Tapi itu Boksibo itu yang baik, Kak Yuta Iya, tenang aja deh Kan kita punya Punya apa ya? Punya kata kaji Si Langer Langer hitam Ya, bentar Mio Mio kok jadi lucu Lihat giginya sih Boksibo ini Runcing-runcing gitu Masa sih nggak? Ini nggak jahat Ini nggak jahat Boksibo kamu beneran nggak jahat Iya bener Aku tuh baik Aku tadi sudah sampaikan ke Yuta Kamu apa turun? Iya, sebentar aku naik dulu Tadi aku salah Aduh Mio 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 Kakak Tuan tadi udah bilang dia nggak jahat Eh, Boksibo Kenapa lidah kamu ini warnanya merah? Jangan-jangan kamu ini ya bermuka dua Tidak Aku itu baik Baik kan? Baik kan aku kan? Iya Mio Mio, dia baik Gigi kamu ini besar-besar ya Boksibo Iya, gigi aku besar Kamu jangan ke yang runcing-runcingnya itu Nanti kamu terluka Tapi bukan karena aku ingin melukainmu ya Oh iya, udah Makasih ya Boksibo Kamu sudah datang ke kota Sakura Kak Sakura Beneran tuh Boksibo Katanya cuma mau ingatin kita Supaya hati-hati Oh yaudah Terima kasih Boksibo Sampai disini dulu ya Untuk hari ini Bye-bye